Halo kalian bongkar motor metik seperti ini ini belah total ya kalian harus mencermati bagian askrek ini guys khususnya yang seperti ini ini motor metik ya guys tuh lihat askreknya itu jadi kita harus bener-bener membersihkan bagian ruangan olinya nih ya guys atau bagian penampungan oli tuh bisa dilihat guys banyak sekali kotorannya tuh kasih contoh Mas nah ini guys nih kotorannya nih Hai tuh bisa dilihat guys tuh ya banyak sekali gram-gramnya kotoran bila hal ini dibiarkan kalian percuma guys bila kalian mengganti blok baru atau habis lemer karena bila tidak dibersihkan tentunya olinya itu akan menyebar ke bagian blok yang baru ya guys karena disini banyak sekali kotorannya nih menjadi kotoran yang ada di ruangan oli sini dia juga akan ikut nyembur melumasi ke dari bagian piston Nah tuh guys bisa dilihat tuh bintik-bintik itu gram-gramnya itu guys tuh ya Hai tugas tuh nih jadi disini banyak sekali kotorannya makanya harus kita bersihkan sebelum kita memasang kembali krengkesnya ini ya guys setang sehernya askreknya jadi kita harus memasang dibersihkan sampai bersih agar tidak terendap kotoran di bagian ruangan oli situ ya guys nanti kalau tidak kita bersihkan mesin kita itu tidak akan tahan lama guys Nah itu ya suakan ganti blok yang baru itu guys Hai harus dibersihkan sampai benar-benar bersih guys makanya kita harus membersihkan ruangan olinya ini ya guys sebelum kita memasang ke krengkes Nah itu ya guys semoga infosikat bermanfaat nih